Intro Para pemirsa QTV yang budiman, kembali kita pada acara public interest. Kali ini kita akan mengangkat topik demokrasi ekonomi di Indonesia. Mengapa kita angkat ini? Karena dari diskusi berkali-kali di public interest ini, makin banyak kita jumpai berbagai anomali menjauh dari cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang disampaikan oleh Founding Fathers. Seolah-olah Indonesia ini sudah di-coupling-coupling begitu di bidang pendidikan, katakanlah orang miskin dan tidak mampu itu dibuang ke laut saja. Mesannya seperti itu. Orang miskin tapi sangat mampu diberikan kuota hanya 20% di dalam sistem pendidikan nasional itu. Kemudian juga di bidang-bidang lain pemerintah seberikan sangat antusiastiknya untuk menandatangani berbagai macam perjanjian pendagangan bebas, tapi pada saat yang sama tidak ada satu inisiatif pun untuk menandatangani fakta sosial. Nah kita ingin menempatkan kembali cita-cita kita berbangsa ini sejak awal itu apa dan masalah-masalah apa saja yang kita hadapi. Nah pada kesempatan ini kita beruntung memiliki tiga narasumber yang semuanya mudah sekali, paling tidak dibandingkan dengan saya. Pertama adalah saudara Martin Manurung, Sarjana Ekonomi Master of Art, Executive Director dari Institute for Welfare Democracy. Apa kabar Bung Matlin? Baik Pak. Makin segar. Kedua adalah Bung Budiman Sujat Miko, anggota DPR RI dari Komisi 2. Apa kabar Mas? Terima kasih. Oke, makasih sudah bisa datang ke sini. Dan ketiga adalah Bung Yanuar Rizky, seorang analis ekonomi yang sangat tajam, yang sehari-hari kita kerap menjumpainya di media masa. Apa kabar Mas Yanuar? Baik Pak. Kita akan mulai dari saudara Martin dulu nih. Dari nama institut yang Anda pimpin saja, Institut for Welfare Democracy, itu menyiratkan sesuatu ke, apa ya, kesan gitu. Ada yang kurang, ada yang tidak terhadirkan di bumi Indonesia ini, dan makin tidak terhadirkan gitu, di tengah gelombang berbagai macam, apa ya, konsep yang bersiliwuran gitu. Dulu juga kita sudah kenyang dengan berbagai macam jargon gitu. Tapi kalau kita ingin kembali ke tracknya, sebetulnya apa yang hilang di negeri ini? Sehingga Anda melahirkan Institut for Welfare Democracy ini. Iya, makasih Bang. Intinya sebenarnya secara sederhana begini, kita selama satu dekade ini telah mengalami proses demokratisasi dalam bidang politik. Dan politik dan ekonomi, ini kan sebenarnya dua sektor yang harusnya saling mendukung. Jadi tidak ada dikotomi di antara keduanya seharusnya. Nah demokrasi di bidang politik ini kita sudah alami sedemikian deras, dan dalamnya itu kita melahirkan komisi-komisi independen misalnya, lalu juga penguatan peran masyarakat sipil, dan ada kontrol yang cukup baik. DPR kita sekarang bukan lagi tukang stempel gitu, dia juga bisa memberikan checks and balances, bahkan bagi sebagian orang ada yang mengatakan kebablasan, artinya ini penilaian yang berbeda, tapi pada intinya kita mengalami sedemikian deras demokratisasi, atau mungkin lebih tepat disebut liberalisasi dalam politik. Tapi pada sisi lain, dalam bidang ekonomi, kita justru mengamati proses yang bertentangan, yang berkebalikan. Artinya sumber daya yang dulu, kalau kita trace back ke zaman Bung Karno misalnya, mencoba untuk mensosialkan kepemilikan kapital, melalui Undang-Undang Land Reform, lalu juga penanaman modal tahun 1967, walaupun kita membuka pintu, tapi juga memberikan restriksi yang jelas gitu. Nah pada zaman Pak Harto, memang ada state capitalism gitu, tapi paling tidak dia masih berada pada wilayah publik. Nah setelah reformasi ini justru kita mengalami privatisasi. Privatisasi to some extent, ada benarnya juga ketika efisiensi negara tidak terjadi, tapi yang kita lihat semuanya diprivatisasi. Nah misalnya... Maksudnya privatisasi ini perusahaan-perusahaan negara... Bukan hanya itu. Bukan. Tapi privatisasi peran negara juga. Peran negara juga, itu yang lebih penting. Karena kalau privatisasi BUMN misalnya, di situ kita jelas ada batasan-batasan ya, yang kita bisa lihat. Nah peran negara yang diprivatisasi ini yang jauh lebih mengkhawatirkan menurut saya, termasuk juga tadi waktu Bang Faisal menyinggung tentang berbagai sektor dalam kehidupan bernegara kita, pendidikan misalnya, lalu juga barang-barang publik seperti air, dan juga sektor sumber daya alam misalnya. Nah inilah yang kami melihat perlu ada keselarasan bahwa demokratisasi yang berkembang ini, jika tidak diimbangi dengan demokratisasi di bidang ekonomi, ini akan membuat oligarki ekonomi yang bersentuhan atau bekerjasama dengan oligarki politik. Dan ini benar-benar menurut saya, kita akan melihat satu masa depan Indonesia yang jauh bertentangan dari cita-cita pendiri republik. Oke. Yang kalau kita baca dulu sebelum Undang-Undang Dasar 45 di amandemen itu di penjelasan pasal 33 sebenarnya. Apa semangat dari ekonomi manajemen? Nah itu yang ingin kita soroti. Jadi bagaimana sumber daya itu dikelola, lalu berapa sumber daya yang harus dikelola, dan untuk siapa? Ini pertanyaan yang harus dituntaskan. Oke.